Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data Pada ukuran penyebaran data, kali ini kita akan belajar tentang data tunggal Dimana materi yang pertama kita pelajari yaitu adalah jangkauan Jangkauan didefinisikan adalah selisih datum terbesar dengan datum terkecil Disini ada kata selisih, berarti untuk mengerjakan jangkauan itu tinggal dikurangi nilai yang terbesar, dikurangi nilai yang terkecil Contoh soal Tentukan jangkauan dari 120, 210, 340, 220, 720, 541, dan 118 Untuk mengerjakan ini pertama kali adalah jangkauan dilambangkan dengan J sama dengan nilai terbesar Kita lihat mana nilai terbesar pada data berikut ini Maka nilai terbesarnya yaitu adalah 720 Maka dituliskan disini 720 dikurangi nilai yang terkecil yaitu adalah 118 Berarti 720 dikurangi 118 Jadi jangkauannya itu adalah 602 Oke ya, bisa dipahami Jadi jangkauan adalah datum terbesar dikurangi datum terkecil Atau juga nilai terbesar dikurangi nilai terkecil Baik, setelah jangkauan kita masuk kepada jangkauan kuartil Jangkauan kuartil adalah selisih kuartil atas dengan kuartil bawah Sama definisi dari jangkauan yaitu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil Maka jangkauan kuartil juga adalah kuartil terbesar dikurangi kuartil terkecil Dimana kuartil terbesar itu adalah kuartil ketiga atau kuartil atas Dikurangi dengan kuartil bawah atau kuartil satu nilainya yang paling kecil Sedangkan yang selanjutnya itu ada jangkauan semi inter kuartil Atau disingkat JSK Disini ada kata semi Berarti itu adalah setengah Sehingga jangkauan semi inter kuartil sama saja dengan setengah dikalikan dengan jangkauan Atau kuartil tiga dikurangi kuartil satu Contoh soal Diketahui data sebagai berikut Pertanyaannya adalah Tentukan jangkauan kuartil yang A dan B adalah jangkauan semi inter kuartil Kita akan mencoba mengerjakan soal yang A Yaitu adalah jangkauan kuartil atau disingkat dengan JK Pertama lihatlah apakah data ini sudah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar atau belum Kita lihat ya ini 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 30, 34, 40, dan 42 Ternyata datanya sudah terurut Sehingga kita bisa mencari K3 terlebih dahulu K3 yaitu sama dengan datum K Ingat ya rumusnya yaitu adalah I dalam kurung N tambah 1 dibagi 4 Oke karena disini kuartil tiga berarti I nya kita ganti dengan 3 Ya berarti sama saja dengan ini datum ke 3 dalam kurung N N nya berapa banyaknya datum itu Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas Jadi banyaknya datum ada 11 berarti N nya juga 11 Berarti 11 ditambah 1 dibagi 4 Maka kuartil tiga sama saja dengan datum Ketiga dalam kurung 11 tambah 1 berarti 12 dibagi 4 Berarti kuartil tiga sama dengan datum ke Ini 12 dibagi 4 bisa dicoret ya Yaitu nilainya 3 Berarti datum ke 3 kali 3, sembilan Berarti kuartil tiga sama dengan datum ke sembilan Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nilainya adalah 34 Berarti nilai dari kuartil tiga itu adalah 34 Selanjutnya mencari kuartil satu K1 sama dengan datum ke 1 Dalam kurung N tambah 1 N nya tadi 11 tambah 1 dibagi 4 Sehingga kuartil satu sama dengan datum ke 1 Dalam kurung 12 dibagi 4 Sama dengan datum ke 1 dikali 12 12 dibagi 4 yaitu 3 Berarti kuartil satu atau kuartil bawah Sama saja dengan datum ketiga Datum ketiga berarti 1, 2, 3 Yaitu nilainya 18 Oke ini nilai dari kuartil tiga 34 dan kuartil satu 18 Jangkauan Jangkauan atau disingkat dengan JK Jangkauan kuartil sama dengan K3 dikurangi K1 K3 nya sama dengan 34 Dikurangi 18 Berarti sama dengan 34 dikurangi 18 Sama dengan 16 Itu JK nya Kemudian bagaimana untuk yang kedua Jangkauan semi inter kuartil Karena sudah dicari JK Maka JSK Sama dengan Setengah Dikalikan dengan K3 dikurangi K1 Sama dengan 16 Berarti setengah Kalikan 16 Sama dengan 8 Oke Jadi nilai dari jangkauan Semi inter kuartil adalah 8 Baik ya itu saja Untuk materi jangkauan Jangkauan kuartil dan jangkauan Semi inter kuartil Semoga video ini bermanfaat Untuk kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!